bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube nyambung klasik disini saya mau review perbedaan intake manipul nya honda s90 yang tahun tua honda s90 yang tahun muda honda s90z sama honda benly ya om ya s110 benly ya om ya beda ya om ya ada 3 jenis om tapi ini saya punya honda s90 tahun tua sama honda s90 tahun muda dan honda s90z disini saya akan menjelaskan perbedaannya cuma intake nya miring saja om ini yang intake miring ini sebelah kiri dari saya ini bawaan ori honda s90 kastrol yang tahun 65 sampai 69 intake nya miring otomatis karbonnya miring ya om ya kalau ini honda s90 dan s90z tahun muda ya om ya tahun 70 ke atas ya om ya kalau benly hampir sama di honda s90 honda s90z yang tahun muda ya om ya cuma beda kalau benly cuma ada lekuan disini saja lehernya ya om ya intake nya sama lurus tapi biloannya ini masih ada dikit dikit om dikit sekali ya om ya tapi beda ya om ya tidak punya contohnya om saya om ini saya mau review saja ya om ya berbagi ilmu saja ya om ya ini buat honda s90 kalau honda s90 kalau honda s90 tahun muda sama s90z ya om ya intake nya miring otomatis karbonnya miring ya om ya beda ya om ya ya om ya ini juga ori nih om kalau ini honda s90 tahun muda sama s90z ya om ya intake nya lurus om karbonnya otomatis juga lurus ya om ya kalau honda s90 kalau honda s110 benly hampir mirip seperti honda s90 yang tahun muda ya om ya cuma lehernya agak bengkok dikit ya om ya saya nggak ada contohnya om saya karena sudah terjual semua ya om ya yang benly ya om ya tapi hampir sama ya om ya ciri cirinya cuma di lehernya ini agak bengkok dikit ini ya om ya ini ini kan lurus pingkong dikit ini ya om ya kondisinya just gandok kondisinya cuma beda di leher saja kalau honda s90 tahun muda sama benly ya om ya intake nya lurus juga om lubang intake nya juga lurus ya om ya perbedaannya cuma ini ya om ya ketinggian sama lubang bautnya diameternya sama semuanya sama cuma beda di miringnya saja ya om ya karbonya miring ini buat tahun tua ini buat tahun muda yang tahun muda ini ya om ya intake nya lurus honda s90 tahun 70 sampai ke atas ya om ya yang jelas ke atas ya om ya buat s90z sama intake nya lurus ya om ya perbedaannya cuma disitu saja ya om ya jangan salah beli jangan salah order ya om ya membeli kebutuhan sesuai kebutuhan ya om ya jangan salah beli ya om ya terima kasih saya cuma berbagi ilmu mudah-mudahan berkenan mudah-mudahan bermanfaat ya om ya kalau ada saran boleh like komen dibantu subscribe nya ya om ya sama dibagikan juga enggak papa kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan nanti insyaallah dibantu kalau ada waktu dibantu ya om ya kalau ada pertanyaan insyaallah dijawab om terima kasih selamat ini cuma bedanya sedikit saja ya om ya perhatikan ya om ya ya sudah saja terima kasih salam hobi motor tua klasik original wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati